hai hai semua assalamualaikum bertemu lagi di channelnya wati di video hari ini saya mau berbagi video masakan yang simple banget tapi rasanya enak ini saya sudah sediakan ayam setengah ekor yang saya sudah cuci dan potong dan saya mau marinasi dengan satu sendok teh ini kunyit serbuk dan garamnya satu sendok teh dan ini tepung serba gunanya dua sendok makan dan ini saya mau marinasi selama 10 menit baru nanti di goreng ya setulurku resep hari ini itu masakannya resep sambal ayam yang rasanya tuh pedas enak pokoknya gurih bikin lagi ya simak terus video wati ya setulurku ayamnya sudah dimarinasi dan sekarang ini ini bahan perbumbuannya bumbu sambalnya ini ada 6 buah cabai rawit hijau dan ada cabai rawit merah juga ini dalam 3 buah dan ada juga cabai hijau besar ini 4 buah dan ada bahan lainnya ini ada bawang merah kecil ada 10 siung bawang putihnya 3 siung dan saya kasih udang ebi ini dalam satu sendok makan yang sudah direndam dan dicuci bersih dan bahan semuanya ini nanti di blender pertama-tama saya mau goreng ayamnya dahulu dikarenakan sudah dimarinasi selama 10 menit di goreng jangan terlalu kering juga biar dia itu masih juicy dagingnya ayamnya sebelum dimasak sambal harus digoreng dahulu dan kalau minyaknya sudah panas baru dimasukkan dan digoreng digorengnya sebentar saja ya pokoknya dibalik-balik dan jangan terlalu kering banget ya setulurku dan sambil menggoreng ayamnya saya mau menyapa setulurku semuanya apa kabar semuanya senantiasa kalian sehat berkah dan sukses selalu ya amin dan yang baru menemukan channel watik 15 mohon dukangannya subscribe like komen dan share terima kasih ayam gorengnya ini saya tutup tutupnya sebentar saja selama 5 menit gitu ya setulur dan ini sudah 5 menit saya mau buka dan mau balik-balik ayamnya supaya matang merata dan ayamnya sudah matang sudah warnanya kuning kecoklatan pada umumnya kalau goreng ayam kalau mau dimasak sambal ya setulurku pasti kalian sudah tahu semuanya dan ini saya mau tiriskan dan habis ditiriskan dikurangkan minyaknya dan lanjut tumis perbumbuannya sambalnya masih di wajan yang sama dan minyaknya sudah dikurangkan dan ini tumis perbumbuannya minyak yang saya tumis ini ini pakai minyak yang sama goreng ayam tadi ya setulurku supaya bertambah sedap dan resep sambal saya ini ini tuh ada bahan gurihnya itu udang ebi kalian wajib mencoba itu menambahkan sedap gurih dan tambahkan juga air asamnya 3 sendok makan garamnya 1 sendok teh kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya juga 1 sendok teh nggak usah banyak garam atau penyedap rasa dikarenakan sudah dicampurkan dengan udang ebi jadi rasanya dipastikan sudah gurih banget ini tuh resep sambal saya ini cocok banget untuk ide menu sahur ataupun berbuka nanti ya setulurku dan ini bisa masak untuk berbuka sekalian untuk bersahur dan tiba-tiba sambalnya ini sudah matang bisa dilihat warnanya juga sudah berubah dan sudah kering juga sambalnya ini sudah matang dan ini tinggal dimasukkan ayam gorengnya ayam gorengnya tinggal dicampur-campur sampai bumbunya merata nanti ditambahkan air sedikit supaya meresap di ayamnya ini saya masukkan ayam gorengnya ayam gorengnya ini itu sudah berasa asin juga dikarenakan dicampurkan dengan tepung serbaguna dan garam juga tadi ya setulurku dan ini tinggal dicampurkan biar merata di perbumbuan sambalnya dan kalau sudah campurkan juga ini diirisan bawang besar ini opsional tapi saya lebih suka biar bertambah agak manis-manis gitu bawang ini kan apa tuh timbulkan rasa atau menambahkan rasa lah menambahkan rasa manis ya tapi kalau ditambahkan nggak apa itu bawang ini makin sedap lah pokoknya mantap indulita kalian wajib mencoba ya semoga bermanfaat ya sedulurku ini saya tambahkan air sedikit ini supaya meresap di ayamnya nanti dia apa tuh bumbunya sambalnya ini tuh biar agak menyusut gitu ya sedulurku dan tiba-tiba dan tiba-tiba ayamnya sudah mateng ini bisa dilihat ini tuh rasanya pedas ada rasa asamnya sedikit ada dikarenakan saya campurkan dengan asam jawa gurih nikmat dan lezat ini tuh cocok banget dimakan dengan nasi hangat itu bikin boros nasi setulurku ini mantul banget dan ini tinggal disajikan saya matikan kompornya dahulu dan tinggal disajikan di piring sambil menyajikan di piring ini video watik sudah selesai masa hari ini resep ayam sambal yang rasanya pedas bikin boros nasi dan bikin ketagihan kalian wajib mencoba ini ala watik ini versi watik dan rasanya gurih banget dan selesai sudah videonya sampai jumpa di video selanjutnya di masakan watik sederhana masakan rumah sehari-hari semoga bermanfaat dan berguna dan selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh